Powernya sendiri deh. Mungkin power itu maksudnya tim power lah, kekuatan dari tim-timnya. Kalau untuk di Asia Tenggara tuh, emang Indonesia tuh terlalu menominasi? Atau sebenarnya mirip-mirip juga kekuatannya? Kan kalian kan soalnya emas sama silver dapet kan? Dua tertinggi. Balik lagi di MP Talk. Dan kali ini gua udah bersama salah satu cabor ya di timnas kemarin. Yang berhasil meraih medali gold, dan juga silver barengan. Gila, satu-satunya tim, timnas Indonesia pastinya. Mereka langsung sabet dua medali tertinggi. Tapi gua sekarang udah bareng tim Ina satu, yaitu yang berhasil meraih medali emas. Halo! Gila, ini pertama kali loh gua undang tim Free Fire ya. Pro player Free Fire gua pertama kali sih. Jadi jangan hina gua ya. Karena gua ML sendiri nih, jadi gua minoritas di sini guys. Cuma thank you banget udah mau dateng. Udah mau sempetin waktu untuk ke MP Talk. Dan kongres ya, sekali lagi gua mau ucapin. Udah dapetin emas. Gila guys, emas guys. Mungkin orang kayak gak nyangka atau apa. Karena juga, ini pertama kali kan kalian SEA Games ya? Iya, pertama kali. Uh, keren banget. Cuma gimana kalo dari kalian sendiri. Ini pertama kali ikut SEA Games mewakili nama Indonesia dan langsung nyambet emas. Siapa mungkin yang mau jawab? Nah. Ehm. 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 Dapet emasnya. Ehm. Ehm. Apa sih? Kayak mau nangis gitu. Oh, terharu. Ehm. 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 Emang udah konsisten dari day 1 Oh nanti cuma 2 hari doang ya Untuk matchnya ya Tapi ini biar gak bingung ya Kita perkenalan dulu aja nih Perkenalan, nama, nickname, umur Dan juga mungkin dari role masing-masing Karena setiap player juga pasti punya role-nya juga kan Dari mungkin abang disana dari paling ujung Santai aja bang Santai ya Nama saya Sahin 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 Taskir Oke Perindian ya Oh iya Alamat 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 Nickname-nickname Nickname-nya Razor Razor Terus Umur Terus umur 21,5 21,5 Setengahnya ya Oke Terus Roll-nya apa role? Roll-nya Razor 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 itu berarti yang buka-buka map Atau gimana sih? Yang maju Yang maju pokoknya Dia yang in sheet pertama ya Oke Terus Nama gue Victor Nasensius Nick in-game-nya Maybe Umurnya 20 tahun Uh masih mudah banget Roll-nya support Support Berarti Ya lebih ke support-support lah ya Pokoknya ya Baby Mungkin berarti ya Terus Halo Nama saya Nuripalipajar Biasa dipanggil Jars Kalau di in-game Umurnya 21 Atau 20 Ya lupa 20 20 20 20 20 setengah lah Oke ya 20 setengah mungkin ya 20 setengah Roll-nya Apa role aku panggil? Razor Razor Oh berarti Razor Bobber Apa? Iya Iya Razor-nya dua berarti Iya Iya Terus Nama saya Ibn Nasi Ramdhani Nick in-game saya Pac-Man Pac-Man Saya umur 20 tahun 20 tahun Roll-nya? Roll-nya support Oh support Iya Oke Kalau Legalot Nama saya Richard William Manurung Nickname saya Legalot Roll saya Endgame Linder Endgame Linder Oh Captain Yang tinggi tadi muka lu sih emang Kau sepulatnya sih Kayak merani macem-macem Lu langsung diajak ke backstage Langsung Kumpul pukulan Gila sih Umur Umur berapa? Umur 22 22 Oh Berarti emang kalian masih Under 23 23 semua Oke Nah Ini kan Gua Gua tuh pribadi Main Free Fire Pernah lah Paling sekali dua kali Dan itu pun lawan-lawan bot Dan sekarang cuma diem Cetek-cetek itu bot kan Jadi gua belum ngerti banget Dari segi makro dan mikronya Free Fire Gitu loh Mungkin sistem konsepnya gimana Boleh ga jelasin Siapa? Tadi kan Legalot Pac-Man mungkin Atau Jars Jars aja Jars aja Boleh jars Gimana tadi bang Makro dan mikronya Mungkin dari mekanik sama Makro tuh kayak strateginya Atau apa Kalo untuk game Free Fire sendiri Kalo 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 biasanya aku main rank Kalo Main rank tuh ya bebas-bebas aja gitu bang Oh main bebas-bebas aja Ini banyak bayam atau segala macam gitu Oke Oh lebih ke ngelatih gimana nembaknya Tinggal di drag doang ke atas Ah Kalo untuk strateginya sendiri Itu cari-cari zona juga gitu-gitu ya? Oh Iya Kalo di turnamennya sih Hmm Iya Ada kayak Zona gitu Oke Ntar Kalo mencari zona gitu Kayak Dikumpulin satu-satu gitu Hmm Cuma kalo dari role Role kan berarti satu tim ber 4 ya? Iya Itu rolenya ada apa aja sih? Support Rusher tadi Kalian kan ber 5 support rusher doang Nah terus Sebenernya ada berapa kalo untuk role? Hmm Tergantung sih Tergantung apanya Ada yang pake sniper Ada yang flanker juga Hmm Ada Frager juga Kalo Frager tuh apa? Granat Oh jadi emang lebih ke spesialis granat gitu Iya Oke Hmm Hmm Itu sih gitu Itu aja Berarti kayak sniper yang emang AWP ya Dari jauh nge-aim gitu kan Ada kalo yang rusher biasanya bawa Machine gun gitu-gitu ya? Rifle ya? Hmm Kan Kita Pertarungannya dominan cepat gitu Oke Ada goal-goal juga Ada perlindungan diri gitu Iya Jadi nanti Yang biasa rusher ini Dia Yang Reflexnya cepat Hmm Yang emang Maksudnya kayak tiba-tiba ada musuh dimana Langsung bisa responnya cepet gitu ya Pas heng Pas heng Pas heng Paling fun buat lawan musuh Eh Supportnya ya Tembak-tembak terjauh One to one to Oke Supportnya emang Seperti support pada umumnya ya Iya Kayak nge-back up lah Pokoknya Berarti kalo rusher tuh kalo di ML Itungnya kayak lumayan tank juga kan? Iya Tank Lumayan tank yang dia maju terdepan ya Iya Core tank sih Core tank juga Iya Core tank Gaya kalo tank kan di ML mungkin Darahnya tebal atau apa Kalo ini kan sama semua ya Darahnya segala macem Tapi kalo di FF itu ternyata Itu ada Bisa kayak bikin dinding gitu-gitu kan? Iya Iya Jadi bisa ada perlindungan Atau apa Jadi emang mekanik banget ya Terus Kalo kalian kan berarti Kemarin lumayan dominasi Kayak lu bilang tadi kan Sistem latihan kalian gimana sih? Selama di SEA Games ini? Mungkin dari persiapannya Berapa lama Terus latihannya Apakah sehari mungkin 16 jam main 17 jam Siapa yang mau jawab? Mungkin Mungkin Dari tadi kayaknya tertekan sekali Ya Mungkin Boleh Kalo latihan sih Masih kayak umumnya sih Kayak scrim-scrim Kalo capek gitu Besok-besok kayak Tim bonding doang Gitu-gitu doang Oh Scrim-nya itu biasa lawan siapa? Tim-tim di Indo juga? Iya tim-tim di Indo Oh soalnya gak mungkin Lawan negara yang bakal Ketemu nanti ya Ada lawan Tim-tim yang luar Tapi itu udah Akhir-akhir juga udah Udah mau Hari hanya Baru ada scrim-nya Sama tim luar gitu Oke Tapi kalo scrim free fire gitu Kan kalo misalnya ML Scrim yaudah 1505 gitu kan Kalo free fire gitu Scrim-nya gimana? 12 tim Satu tim Berempat Ada 12 tim gitu Oh jadi emang harus janjian Nyari 12 tim-nya itu ya? Iya Susah gak tuh Untuk Ada scrim-nya? Hmm Biasa sih Kalo Buat Ngumpulin 12-12-nya proper Buat main serius gitu Susah Oke Biasanya cuma 6 yang serius Enamnya Asal ada aja Iya 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 Biasa Nyeri scrim aja kalo ML Yang serius ya Cuma 1 tim aja Kadang tuh susah Sumpah Apalagi kalo misalnya 12 kan Udah ibarat nyari Apa namanya? Nyari tim Buat mini turnamen gitu juga Itu kan nyanyi Berarti kalo 12 tim kan Oke Tapi Kalian ini kan biasa Kita Ngawakilin Berarti Ini nih Mereka berlima Itu semuanya dari Arakikazu guys Bener kan? Betul Nah itu Sistem pemilihannya gimana? Kok bisa se-team semua? Hmm Kita Invitan Dari Pilihan pelatih Oh Jadi pelatih diberikan? Prestasi Oh prestasi Malah lu Gara-gara prestasinya Dilihat pelatih Iya Oke Oke Oh jadi bukan yang kayak trial Per player Iya Kita Berlima Dari jalur prestasi Dipilih pelatih Terus masuk Plaktos Tab 1 Tab 1 Apa? Seleknas Seleknas Ya iya iya Masih seleksi itu Oke Oh jadi gak langsung Dipilih Udah ini yang bakal Nokilisim Engga Ada seleksi juga Tapi kemarin pas diseleksi itu Rame banget gak? Atau Sebenernya gak terlalu banyak? Ada 20 20 20 player total? 20 player Berarti itu dibagi 4 tim ya? Iya Oke Dan kalian terpilih Yang untuk jadi Ina 1 nya kan? Oke Nah Biasa Wakilin ararki Untuk turnamen-turnamen Pasti banyak turnamen Wakilin sama ararki Berarti sekarang pertama kali DC Games Mewakili Negara sendiri Iya Perbedanya apa? Dari yang tadinya mewakili tim doang Sekarang mewakili negara Bedanya Waktu Lebih spesial sih Misalnya waktu berangkat Waktu pulang juga Disambut Wah? Disambut Disambut? Biasa gak ya? Engga Biasanya Biasanya Oh Oke 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 Oh biasa Maksudnya Kalo untuk mainnya sendiri Ada pressure tersendiri gak? Kayak Aduh lebih grogi nih Lebih ada tekanan tersendiri Karena emang Bau negara gitu kan Harapan Maksudnya Orang berekspektasi Kita bisa memberikan yang terbaik Pastinya Kalo itu Engga sih Lebih grogi Gini-ginian sih Oke gini-gini Lebih grogi nih Daripada main ya? Oh berarti pressure nya Lebih ke grogi Di undang MP atau gini Masih dibanding dapetin emas ya? Kami santai aja lah Kalian mau ngomong apapun Bebas disini Mau bilang kayak Oh kita mungkin diliat Kayak game Biasanya kan orang bilang FF itu game bocil kan? Game burik Emas Jadi gak bisa juga Mau apa Maksudnya kita membuktikan dengan prestasi Nah Oke Terus Kalo untuk Kapten Berarti Lu Di RR Kikazu juga lu kaptennya? Iya Oh emang Terpilih dari Lama ya Kapten berarti? Ya udah lama sih Terus kalo di SEA Games gini Emang gara-gara lu kapten di RR Kik Terus jadi kapten lagi Atau emang Sebenernya Ada pemilihan kapten lagi Di dalemnya? Emang udah cocok gini Kalo diganti-ganti Agak lama lagi apanya? Iya Agak lama lagi? Iya Ada tuh proses Bondingnya lagi Atau emang lu biasa Sebenernya gak biasa Kalo ada orang kapten Harus gue kapten Dari muka leken kayak gitu kan? Gimana tuh? Bisa sih Tapi kalo bisa gue jadi kapten Kalo bisa jadi kapten Karena udah biasa Dari temen-temen yang lain juga Gitu kan Biasa dengerin Cuma kalo kapten di FF gitu Emang Peranannya tuh seperti apa sih? Shot call Lebih ke kayak Eh ini kesini 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 Gitu ya Lebih banyak ngomong ya? Hmm Tergantung Timnya kalo Di tim gue Gue Paling ngarahin rotasinya Oke Sama kalo Iya Rotasi sih Rotasi Cuma gak menutup kemungkinan Dari player lain Kalo misalnya ada Info yang bagus juga Boleh ngomong juga kan? Tapi tetep semua keputusan akhirnya di lu ya Oke Nah Tadi kan kita bahas dari seputar timnas ya Sekarang Mungkin kita sedikit flashback dulu Kalian kan pasti asalnya Beda-beda dong Dari mana Dari mana Mungkin masih ada yang sekolah juga tadinya Gimana ceritanya Kalian bisa akhirnya ketemu Dan membentuk tim jadi Alarki Kazumi Siapa mungkin yang mau cerita? Oh Karena beda-beda kayaknya ya Gue Awal sih Oke Kalo gue dari tim RRQ Hades Hmm RRQ juga emang ya Iya Oh dari awal banget Dari Mungkin kayak Kok bisa tiba-tiba jadi RRQ Kazu Oh Kan Gue sama Pacman Lu lupa nama tuan Eh gue Gue duluan Gue duluan Gue duluan Bener Kan gue RRQ Hades Dia RRQ Pudo Udah lama Sudah 2-3 tahun lah gue Oke Tim prepare-nya ada 3 tim gitu Hmm Hades, Poseidon, Pudo Uh Dari Tim Hades gue Tinggal gue Oh Ditinggalin lu Ya tinggal Bukan Ya ada Wattunya keluar masing-masing Tapi sisanya tinggal gue Oke Terus ini Dia gue ambil Oke Masuk tim RQ Hades Oh Dia dari yang tadi Si RRQ juga Iya RRQ Pudo Pudo Ambil masuk tim gue Hmm Terus selanjutnya Hmm Mereka berdua Hmm Mereka berdua Di Buyout Mereka Baby sama Jars Ya Di Buyout dari mana? Dari Mereka berdua Oh oke Masuk ke tim RQ Hades Oke Lalu Anak baru bang Anak baru? Anak bawang Anak bawang Anak bawang ya? Yang terakhir kali masuk Dia Dari sport lain juga Oh Baru dibentuk Ke RQ Hades Baru kita chingname jadi RQ Kajo Oh Biar move on juga Karena emang player-playernya Cuma lu doang sebenernya Hades asli kan Iya Oh berarti lu nih Yang ngumpul-ngumpulin juga? Atau sebenernya Kayak lu gak tau apa-apa Tiba-tiba Ada dia Ada dia Iya sih Dari pilihan gue inside Tiba-tiba Cara gak langsung lu lah Yang membentuk Tim ini dari Player-playernya Rekomendasi lu lah Gitu Oh pantesan lu juga jadi Kapten ya Karena ya biasa Kalau kayak gitu sih Emang milih-milih player Apa-apa ya Ujung-ujungnya dia bakalnya jadi Kapten sih Terus Dari kalian berlima Kan masih terbilang muda banget nih Ada gak yang mungkin Gak disupport oleh orang tua Atau dilarang untuk ke e-sports Awalnya doang Awalnya? Awalnya gak disupport ya Gak disupportnya kayak gimana tuh? Wah main mulu gitu lah Biasalah di Dimarahin Ya marahin gitu Tapi kan Pas ikutan turnamen pertama gitu Jadi Disupport dari situ Oke Oh disupport dari situ Cuma awal-awal tetep Agak susah minta izinnya Agak susah Tapi emang orang tua Biasanya kalau udah ada hasil ya Ya Baru Baru bisa percaya Gitu kan Kalau selain Pacman Ada lagi gak yang mungkin Lebih keras lagi Dilarang? Kalau gue Sambil kuliah juga semester lima Oh ini lu sambil kuliah juga? Ya tapi Cuti sekarang Cuti apa? Keluar lu Dua-dua itu Oh berarti Oh lagi fokus Ini juga ya Takutnya nanti kepecah Malah Di tim gak fokus Oh semester lima Iya Kuliah di mana? Di Padang Oh di Padang Oh asli orang Padang? Ya asli Padang Tapi lamanya di Medan Oh Makanya Logar dia emang Medan banget sih Kelihatan Gila berarti Oh Itu kuliah Semester lima Emang dicutiin Terus fokus ke ini Itu udah Berapa lama cuti berarti? Udah Dua tahun kayak bang Dua? Itu bukan cuti Itu bukan cuti Itu Apa namanya Resign dengan gaya Ya Sama Tapi lu gak sendiri Gua juga Semester tujuh kuliah Semester tujuh gua Terus tiba-tiba dipanggil tim Ya gua cuti juga Cuma cutinya berarti Sampai sekarang udah lima tahun Gua Gua justu kayaknya Gua umumnya Itu dari orang tua kan Biasa Kalo kuliah kan sensitif Gua pengennya Emang keputusan gua Apalagi kan COVID gitu Susah ekonomi Swasta gua Ah oke Online juga Iya Fokus ke support aja Gua dapat Menghasilkan Itu Dari orang tua Support juga akhirnya? Akhirnya support Awal-awal Kayak mau ngapain kau ya? Iya Kalo selain Razer Ada lagi gak? Yang mungkin Dilarang orang tuanya Atau Atau Full support semua Sisanya? Gak ada sih Aku Disupport aja Disupport aja Emang orang tua Ya dukung Selama emang Itu juga positif Gitu kan Tapi Kalo Kalian ini kan Berarti Udah lama lah Ngikutin e-sports kan Pasti awal-awal Mungkin Ya gua gak tau sih Mungkin ada yang dari awal main free fire Atau mungkin awalnya Ada yang main Mobile Legends PUBG Atau game lain Itu Yang bikin kalian menutusin Ah Yaudah lah Gua free fire aja Wah ini mungkin satu-satu Dari Razer dulu Kalo dari gua main warnet bang Dulu warnet ya? NAPB? Iya NAPB Karena milih APP nya Lebih hemat duitnya bang Hemat gimana maksudnya? Kuota doang Cuma pake kuota? Iya Yang lain kan juga pake kuota? Kalo warnet itu kan Pergi ke warnet lagi Capek-capek jalan lagi Oh iya Kalo mobile games lain Lu ada coba gak? Gak ada bang Ya pernah sih ML Tapi gak jago bang Oh ML gak jago Lu biasa dapet coklat gitu ya? Iya Gak banget lu Oh jadi emang milih free fire Langsung Kalo maybe Kalo gua dulu Banyaknya mainnya sih Mobile Legends bang Oh Iya muka lu keliatan Muka-muka assassin gitu sih Oh lu mainnya Mobile Legends justru lu? Iya Terus? Sering ngikut tour offline juga Barang temen Terus tiba-tiba Temen-temen pada pindah ke free fire Game baru Oh itu awal free fire baru masuk berarti ya? Tapi kayak Awalnya sebenernya gak pengen pindah Kenapa awalnya gak pengen? Kayak udah Lumayan Sering lah main terus Mobile Legends kan Hmm Terus ya karena pada pindah ya Ngikut aja Ngikut Coba-coba Terus ketagihan Ketagihan Game burik Hahaha Tapi semua game itu kan awalnya burik ya Ii Awalnya tuh burik banget gitu loh Bayangin Zilong bisa nyongkel tower gitu Awalnya tuh semua itu lah Namanya juga Mobile Game Oh Berarti lu udah lumayan lama juga ya Masuk free fire Kalo dari awal Yang dia baru masuk ya Iya Kalo Jars? Kalo dari Sendiri Kemarin itu pas nongkrong gitu Lagi main Mobile Legends Oh main Mobile Legends juga lu? Iya Oke Lagi main Mobile Legends kan Lagi nongkrong Eh coba game baru ya Gata temen Yaudah nyoba gitu Oke Gak taunya Asik-asik kesini kan Temen-temen Pada asik juga Temen-temen yang ketemu di online Atau segala macam asik gitu Yaudah nyaman aja disana Hmm Nyaman-nyaman main Jadi awalnya tetep nyoba-nyoba juga ya Ya nyoba Nyoba-nyoba doang Oke Kalo Pac-Man? Ya kalo gua suka coba-coba game gitu bang Oh jadi semua rata-rata Mobile Games yang emang terkenal lah Banyak yang main lu coba semua Ya gitu Dicoba dah Karena Kalo udah bosen Nyari game baru lagi gitu Kalo ML lumayan lama sih bang ML juga lumayan lama Mereka pernah sampe top global gitu ga? Hampir sih Hampir? Lu lorongnya apa lu lorong? Gua jungler bang Assassin gua Wisss Kelas Kayaknya lebih jauh dari gua tadi muka-muka ya Hahaha Iya sih kayaknya Iya sih kayaknya Iya sih kayaknya Abis ini kita buy one loleh kali ya Oh lele Get trigger gua Tapi buy one-nya Buy one-nya free fire Udah pasti kalah gua Oh Ya bikin lu Terus pindah free fire Mutusin kayak gua mau jadi pro player free fire apa? Karena Kayaknya Wah udah susah nih Kan waktu itu gua mainnya Lama tuh pas ini Season 4 Jaman-jamannya bang botak tuh That's not me Iya Baru-baru naik tuh Season 4 MPL atau season 4 game-nya? Season 4 game-nya Oh yang pas skin Winotor ya Iya Dari situ gua main terus Wah susah nih lah Udah lah Nyari game baru lagi gitu Oke Terus ada lah Free fire gitu Awalnya main Wah game apaan sih ini? Kaya-kaya jelas gitu ya Main lagi lah ML Pas udah agak lama Wah bisa ada ternamen kayaknya di FF gitu Ya udah lah gua main FF aja gitu Hmm Jadi emang lu melihat peluang juga ya Gua suka sih yang kayak gini Jadi ga maksain di sesuatu hall juga kan Kalo ada peluang di tempat lain yang bisa Lebih menghasilkan kenapa enggak gitu Iya Kalo lu? Kalo gua Dulu kan cari Kan ada Battle Royale PC kan? Iya Pertama kali keluar Eh PUBG kan? Oh MPC MPC keluar Terus gua nonton yang streaming-streaming yang main PUBG Terus gua pengen nih main yang di mobile Cari yang di mobile Ya Gua cari adanya Free Fire Oh itu belum ada PUBG Mobile ya? Belum Oke Ya udah gua mainin Abis gua mainin Ya Karena udah suka main disitu Ya gua mainin aja terus Sampai Sampai sekarang Oh jadi emang lu anaknya battle royale banget nih ya Iya Gapernah lu coba analog-analog gitu ya? Pernah sih dulu Moba-moba gitu? Main sih dari season 1 gua Sampai season berapa main? Sampai season 2 Sampai season 2 Itu artinya mainnya dikit-dikit doang kan? Oh tapi emang lu jiwanya lebih ke battle royale ya Iya Makanya di FF Biasa kita kalo misalnya main game itu emang kalo dari awal ngikutin tuh lebih enak ya Contoh kalo misalnya kayak Kayak gua lah sekarang Tiba-tiba yang mau main FF Pasti udah ketinggalan gitu Ada rasa mungkin males Atau apa ngejernya ya Jauh juga gitu kan Oh oke 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 Tapi Berarti ada ceritanya sendiri-sendiri ya dari mereka Cuma kalo untuk Ini kita bahas di SEA Games kemarin juga Kalo Powernya sendiri deh Mungkin power itu maksudnya Team power lah Kekuatan dari tim-timnya Kalo untuk di Asia Tenggara tuh Emang Indonesia tuh terlalu menominasi Atau sebenernya Mirip-mirip juga kekuatannya Kan kalian kan soalnya Emas sama silver Dapet kan Dua tertinggi Kalo dari powernya Mungkin dari mekaniknya Imbang lah Thailand, Malaysia, Vietnam sama kita Oh imbang-imbang masih ya Iya Cuma Ya cuma Tergantung Rotasinya Endurancenya masing-masing Itu yang bikin jauh sih Oh dari rotasi endurance Lu ngakui kalo misalnya Tim Indo ini emang masih Paling kuat ya Cuma kalo dari saingan deh Kalo saingan tuh Di Asia emang ga terlalu Atau lebih kuat sebenernya Kalo kayak di global Soalnya kan kita tau juga Kayak Brazil kan yang rame juga kan Free Fire Kuat Thailand Soalnya yang di dunia tahun ini Thailand Oh Thailand Tetep di Asia juga sebenernya yang kuatnya ya Iya Thailand Tapi pas kemain di tim nasi itu Kita yang apa Oh Thailand Kira apa sih kemarin? Tiga Oh tiga Oh jadi emang dibawah kalian juga ya Tapi keren banget sih Dua-duanya loh Jadi satu dua Indo itu kan udah pride banget kan Gak ngasih celah ke negara lain ya Tapi kalo di Free Fire nih Kan gue ga terlalu paham ya Faktor luck tuh ngaruh ga? Hmm ngaruh banget sih Oh ngaruh banget? Berapa persen kira-kira? 50 sih Iya Kalo dia ga bisa Make kesempatan itu ya Kala juga dia Oh Terus lu ngeliat Kan lu sebagai kapten Biasanya buat desisi lah Buat decision gitu Lu bisa tau kayak Make lucknya atau engga gimana? Gak luck sih Cuma Musuhnya yang kurang fokus Gak jaga yang ini Kayak kesempatan kita masuk kan Biasanya gitu Atau Zona nya tiba-tiba ke kita Itu lucknya Itu yang paling besar lucknya sih Oh iya Berarti kurang lebih kayak mirip-mirip PUBG juga ya Jadi emang zona itu masih ga bisa ditebak ya Kalo untuk Free Fire juga ya Iya ga bisa Paling feeling-feeling Ya Cuma sering disini Habitnya Habitnya Jadi kebiasaannya ya Kalo sering main pasti lebih paham kan Karena kayak Oh biasa dari sini ke sini Oh itu faktor luck yang paling mempengaruhi Zona mau gimana pun lu Banyak kill tiba-tiba ga dapet zona juga Suai juga ya Oke Oh jadi negara untuk yang terbarat tetap Thailand ya Thailand emang kayaknya kalo untuk esports nya juga jalan banget kan Dari di game-game mobile juga yang lainnya juga Thailand lumayan kuat lah Nah ini kita sekarang bahas yang sedikit bikin penasaran orang Kalian kan kemarin dapet gold Bonus gimana tuh? Hah? Bonus? Bonus kan ada dong Ada Belum-belum cair Oh belum cair Cairnya belum tau kapan Gak tau Tapi yang dijanjiin berapa tuh kemarin bonus Gak tau sih gua Gak tau? Gak tau juga Gak tau Tapi ada diumumin ga sih Kalo misalnya kayak bonus medali gold berapa? Yang gua cari di google ada 500 buat gold, 300 buat silver Google ya Iya google Itu loh tahun berapa? 2017? 19 atau 17 gak tau Oh 19 berarti Ini 2022 kan beda dong Makin naik ga bang Makin naik harusnya Beda bang Cuma ya harusnya kan dapet per orang ya Tiba-tiba bagi 5 kan Tapi yang terakhir kemarin berapa? Gold 1 ya 1 M kan katanya Orang-orang itu? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau ya Masih belum dikasih tau detailnya gitu ya Iya Berarti tinggal tunggu aja nanti Kalo cair ya udah gitu ya Cuma kalo gak cair, marah kan? Ya Ya Gak tau Cair lah Itu kan udah maksudnya kayak hak kalian juga kan Iya lah Tapi kalo misalnya kemain juara itu Bener-bener dapet medali doang kan? Iya Baru misalnya hadiahnya itu ya dari Ketika kita dapet gold, dapet bonus berapa gitu ya Kalo waktu di turnamennya ya medali doang Kecuali turnamen-turnamen yang Yang mewakilin RRQ Yang turnamen dibikin Free Fire nya Kemarin turnamen berarti yang Turnamen-turnamen terakhir lah Yang paling gede Hadianya berapa sih? Yang buat Free Fire Buat Free Fire 2 juta USD buat World Cup nya Buat World Cup nya 2 juta USD? Iya yang juara satunya itu 500 Juara satunya 500 ribu ya? Iya 500 ribu 500 ribu itu berarti sekitar 7 M-an ya 7,5 M ya Oh lumayan gede juga berarti ya Oke Berarti kalo untuk bonus Ya nanti ditunggu aja ya Kalo misalnya udah diumumin Biasanya kan diumumin bonus Untuk Free Fire Tapi harusnya semua game sama kan? Kayak Free Fire, PUBG Kan juga dapat gold Harusnya sama di pukul rata lah ya Kalo di cabur e-sports kan Oke Sekarang kita bakal masuk ke Q&A Gue udah penasaran nih Mereka bakal tanya-tanya apa Untuk Temen-temen timnas kita Tapi kalo timnas berarti Kalian ini INA 1 kan? Iya INA 1 Satunya baru INA 2 ya Oke Pertanyaan pertama nih Dari Madi NG Madi NG ini nanyanya Kayak lumayan serius sih Kenapa kalian kok bisa gak banyak keluar-keluar? Tapi bisa dapat emas Sedangkan yang sebelah keluar-keluar di sosmed Dan dianak emaskan Tapi gagal dapat emas Wah Tidak komen sih Tidak komen sih Tidak komen sih Tidak komen sih Pertanyaannya lumayan pikir jurang ya Gimana tuh? Ini ada Ada yang berani menjawab? Mungkin Captain Kuar-kuar yang gimana sih? Kuar-kuar mungkin kayak Kayak kalian tuh Dari pertanyaan dia sih Gue nilainya mungkin Lebih ke diem-diem aja Tiba-tiba dapat emas gitu loh Mungkin fokus ya Terlalu fokus ya Jadi kayak fokus ya udah Fokus untuk dapetin Tertinggi aja Ya Fokus aja dulu Fokus aja dulu Hasilnya nanti Ya tergantung usaha lah ya Tapi latihan kemarin sehari bisa berapa jam? Ya misalnya ini Kita pagi harusnya ada olahraga Oh ada olahraga fisik juga ya? Iya Olahraga ngapain tuh biasa? Stretching 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 Tarik paha Atau tangan juga? Iya Oh biar nggak kaku atau gimana ya? Itu kan bulan puasa Seharusnya pagi Karena puasa diganti jadi jam 7 malam Abis buka Iya Terus latihannya itu kita dari Jam 3 sore sampai Mau Sampai buka Terus kita buka makan Terus siap itu jam 7 nya stretching Terus jam 9 kita mulai Latihan lagi Sampai jam 12 ya Sampai jam 12 atau sampai sahur? Sampai jam 12 Baru abis itu terserah ya Mau ada yang rang juga Biasa tidur sih udah jam 12 malam Lati-lati tidur semua? Iya Tidur buat besoknya Ulang lagi Ulang lagi Apalagi bangun pas sahur Berarti kan Kalo buka Bulan puasa kemarin ya Berarti emang Disiplin Penting juga ya Untuk selalu ikutin jadwalnya Soalnya Kemain pas si games mainnya tuh Pagi kan jadwalnya kan? Pagi udah start kan? Bukan Kita start jam 5 sore Oh saat sore Iya jam 5 sore Sampai malem berarti mainnya ya? Sesuai lah dengan latihan kita kan? Bener 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 Oke Next Dari Kizi Siapa yang kalian hubungi pertama pas juara? Ini mungkin Satu-satu Tadi kan dari Razor? Ini dari lu Gua Mac sih Oh Mac Mac sama pacar Tapi gak waktu selesai itu Langsung gua telepon Waktu udah di hotel Oh jadi juara Happy-happy dulu gitu kan? Awarding dulu ya Baru pas itu Langsung telepon Mac Kalo dari Pacman? Sama Sama? Mac juga? Mac juga Kalo Jars? Manager Manager yang lu kasih tau pertama kali? Kan manajer Oh manajer gak ikut ya? Tapi gak ngangkat dia Gak ngangkat Di hotel tapi gak ngangkat parah emang Eh lu tadi kan sempet di.. Maksudnya agak dilarang juga kan? Eh lu gak ya? Yang dilarang mungkin seperti itu ya Eh Lu manajer ya lu telepon? Iya Emang gak? Ada Ada telepon juga Jadi di coverin semua lah Iya yang pertama kan Manager Manager Kalo maybe? Gak ada yang gua hubungin sih Oh gak ada? Jadi biar tau sendiri aja dari berita ya? Biar tau sendiri ya Hahaha Swag banget kayaknya dia ya Dia sedia diam juga nih Kalau lu Orang tua juga Orang tua juga Tapi mereka yang nonton Sekeluarga Oh awalnya Oh biasa kayak gitu Awalnya yang kayak Jangan-jangan Tiba-tiba Lobar gitu kan? Jadi udah tau juga ya Ini telepon lebih kayak ngucapin selamat juga Dari orang tua Oke oke Next Dari Feritzen ZRHC Buat Bang Fajar Wih Ini Jar sendiri nih Puas gak dengan hasil ini? Kan Bang Fajar dari Divisi 1 Ditarik RR Kikazu yang di Divisi 2 Terus dapet gold medal di SEA Games Oh iya? Lu ditarik dari Divisi 1? Enggak Kemarin itu ceritanya kan aku ditarik dari Onyx Nah terus Kayaknya belum sinkron gitu Pas kami main di Divisi 1 Jadi turun ke Divisi 2 yaudah Kayak mulai dari 0 lagi Divisi 2 yaudah Sampai sekarang gitu Sampai sekarang lu masih di Divisi 2? Enggak udah naik lagi Udah naik lagi Oh berarti lu yang paling terakhir ya Masuk ke Kazuy ya? Atau gimana? Enggak Aku bareng berdua Oh Cuma emang adaptasi juga gitu Karena ya Pasti ada kebiasaan dari tim lama juga gitu kan Dan butuh adaptasinya mungkin cukup lama ya Sama lah kayak misalnya contoh Player ML MPL terus gak cocok MDL lagi gitu ya Oke 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 Terus next dari Exan Apa pesan Legalot dan tim buat orang yang ngedukung waktu SEA Games? Baik dari komunitas FF, PUBG, ML BTW Congress atas medalinya Ya weh Ada pesan tersendiri gak buat Itu Orang-orang yang ngedukung Ada sekalian nih lu sampaikan Gua Terima kasih buat yang sudah mendukung kita Dari Dari segala macam platform Oke Ya Makasih Makasih itu aja Terus dari kalian mungkin ada yang mau disampaikan gak? Buat teman-teman yang udah ngedukung, nge-support Makasih ya guys ya Buat komunitas FF Support ID Atau komunitas Mobile Legends Komunitas PUBG yang udah Nyatu gitu Hashtag FFindo Bersatu gitu Oh iya ada hashtagnya gitu ya Udah? Udah Makasih banyak udah support Oh iya Maybe, maybe ini kayaknya paling diem kan Gak ada yang ditelepon pas juara Lu ada gak yang mau sampaikan ke teman-temannya support? Ya makasih ya Ya Lu kayaknya kurang minum ya Enggak gitu bang Makasih ya udah Makasih lah kan Yang Pak Siget juga Kelihatan komunitas EPEP tuh sehat gitu Oke Oh yang sebelahnya gak sehat gitu Ya gak tau sih Oke Terus Ya Ya Udah kan dulu juga pernah kayak Saling menghujat lah Kalo udah Gitu kan Kalo jaman-jaman masih Tim sama tim kan pasti Saling menghujat Oh lebih serang-serang gitu ya Udah bawa nama Indonesia ya Walaupun boci-boci lah bisa Mikir juga ini bawa nama negara gitu Bisa Di filter lah kata-katanya gitu Ya bisa jadi bersatu gitu ya Jadi ya Makasih banyak lah Untuk Semua pendukung yang di Indonesia Wiss Oh thank you Jadi jangan abis ini Abis Apa namanya pasti games doang bersatunya Abis ini perang lagi ya Hahaha Razor ada gak Razor? Sama-sama ya bang Oh sama? Bagi pasti Sama banget Wah lu pasti Biasa yang komen-komen Kompas-kompas doang gitu Hahaha Hahaha Oke Next nih Dari ini Pertanyaan terakhir juga Dari Windra Alvatans Gimana tangkepan kalian mengenai komen netizen yang bilang FF Game gak ada pintu Bikin sakit mata Kenapa kalian milih game ini daripada game battle royale yang lain Nah itu kan banyak kan dulu tuh maksudnya Ya mungkin sampai sekarang pun tetap ada lah Iya ada Orang-orang yang emang Dari Game sebelah gak suka ngomongnya kayak gitu Begitupun juga mungkin dari game FF juga ngebela gamenya ada juga gitu kan Cuma kalo tangkepan kalian ngomongnya kayak game gak ada pintu Itu kan paling ide Paling yang dikenal banget ya Ya ada pintu Sakit mata Itu gimana tuh Kalo dari gua Kalo dibilang game FF bikin sakit mata Gua lancar-lancar aja sih Lancar-lancar aja Lu gak sakit mata lu kan Gak sakit sih Hahaha Kalo pintu Ya Ya emang gak ada pintu Emang gak ada pintu sih Cuma gameplaynya Gue suka Jadi gue mainin terus Hmm Jadi gak ada masalah Karena pintu Gak ada pintunya gitu ya Iya Emang tergantung selera lah kan Balik lagi masing-masing kan Cuma Kalo dibanding Apa namanya Battle Royale yang lain Kan banyak tuh kan Kalo Kan pernah coba PUBG ROS Apa-apa gitu Cuma Gua kurang Kurang HPnya HPnya kental Oh Tapi emang FF ini Pas awal-awal main tuh HP kentang itu juga Udah lancar banget ya Support Lancar lah Daripada itu Gua jalan Berat banget Hmm Jadi emang secara gak langsung Mendukung juga Support dan Mainnya jadi nyaman Karena yang paling penting ya Kita Percuma gamenya gimana Kalo kita gak nyaman ya Mau gimana ya Kalo Pacman Apa tadi Itu Game gak ada pintu mungkin Ya gak masalah sih bang Gua main semua soalnya PUBG juga main juga dulu Ya 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 Jadi Ya gak apa-apa lah Selama kita tidak merugikan siapapun ya Ya biarlah mereka yang Komen-komen atau apa Kalo kalian Ada gak yang mau Menanggapi lagi Game gak ada pintu Skin mata Atau ya kan Game bau chill Biasa Kelundari gue bang Lebih suka yang Simple aja Pake pintu kan masuk aja Oh Langsung terabas aja Terus Game nya itu gak bikin bosen Nyaman aja mainnya bang Berjam-jam gitu Hmm Gak bikin bosennya itu Karena banyak fiturnya gitu ya Hmm Oke Game playnya mudah dimengerti Lebih kompleks Oke Oke Terus Kalo coba game lain Satu game dua game pusing Pusing? Yang paling pusing mainnya itu apa? Kau boleh tau? Ya game PUBG lah Oh PUBG pusing ya Mukanya sama-sama battle royale Kayaknya kebesaran lah memang Oh Kalo di FF mapnya Mungkin lebih pas Gitu ya lu merasa nih ya Gak terlalu gimana banget Gitu kan Oke Dari just maybe ada gak? Sama gak Sama 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 Lebih pasti Hahaha Tiga ini udah sejoli banget Hahaha Oke Cuma berarti Ya balik lagi ya Semuanya itu emang ke Selera masing-masing Gitu kan Mau gimana pun juga Ya tetep pasti ada pro kontranya Kayak gue Gak tau kalian pernah nonton atau gak Gue pernah main Si Omi TV itu kan Iya Gue pernah hitung bocil Bocil bener bocil Cewek gitu Mainnya FF Gue Kenapa gak main ML Ah Game mati suri ya Hahaha Oke Itu gue masih speechless sih Wah iya juga ya Mati hidup lagi Hahaha Cuma ya Balik lagi itu kan emang Selera masing-masing Dan kita juga Gak bisa maksain orang kan Kayak lu harus suka game ini Harus suka game apa Selama kita emang gak merugikan Satu sama lain ya Kenapa harus ribut gitu kan Oke Ya paling ya Thank you itu aja Untuk question dari kalian Dan mungkin Next apa nih Kan ini abis di games Gold Dan kalian pun kebetulan emang Satu tim bareng Next ada turnamen terdekat lagi gak Atau apa Ya mungkin mau disabet juga Juara Mungkin Liga Divisi 1 Oh oke Oh udah mau mulai lagi ya Iya Terus Kalo Kita juara satu Itu dapet golden tiket ke World Cup nya Itu kita Sahabatnya Oh itu Buncaknya ya Iya Iya lah Dimana-mana pasti World nya itu yang dikejarkan Kalo misalnya gak dapet Gak juara satu di Liga Bisa gak tetep World Cup Ada acara lain Grand Final PPM gitu Oh ada turnamen lainnya Kalo misalnya kita masuk Grand Final Bisa juga Iya Atau trial-trial nya gitu juga ada ya Bukan trial sih Kayak qualifier gitu Cuma Kan di World Cup ada dua tiket doang Satu dari FFPM Satu dari Liga nya Hmm Jadi antara dua itu Antara dua itu Dan dua tiket ini berarti dari Indonesia cuma dua tim Maksudnya Iya Oh berarti persaingan juga ketat banget dong Kalo udah World Cup berarti Udah yang paling bergensi Dan juaranya paling gede Apa? Hadehnya paling gede juga ya? Oke Yaudah Paling itu aja Thank you banget Buat kalian semua Dari Legaload Pacman Jars Razor juga Dan mungkin buat Ini Terserah kaya mau ngomong Siapapun yang mau ngomong Ada gak harapan kalian Untuk Competitive scene Pro scene Di Indonesia Terutama untuk game Free Fire Mungkin kalian berharap kaya Lebih banyak turnamen Atau apa Atau dari komunitasnya Siapa? Yang mau jawab dulu? Oh, Liga loh Iya Mungkin ya Lebih banyak turnamen lagi Oke Mudah-mudahan Pandemi juga Selesai Kita bisa offline turnamennya Bosan online terus Oh sejauh ini Seringnya online ya? Iya Kalo grand final doang Biasa offline Kalo Apa gitu Online cuma Jadi Crowdingnya kurang Gak banyak Iya, iya, iya Jadi gak dapet Alternalinnya gitu ya Oke, oke Sudah Sama Kalo buat Team Keesports official mungkin Minta Kalo turnamen Grand final gitu Dibuat 2 hari gitu Jangan 1 hari Biasanya 1 hari ya? Iya, biar Oh berarti si Gamesquine 2 hari enak? 2 hari enak 2 hari enak Jadi kayak ada waktu untuk calm down dulu Cooling down Kita bisa ngatur strategi lagi Istirahat ya? Oh, itu untuk denger Berarti Garena ya ngaturnya? Iya Garena tuh denger Iya Ada lagi gak? Ya buat e-sport lah Makin berkembang gitu Makin maju E-sport keseluruhan Iya, e-sport keseluruhan Iya Gitu Dari Pacman mungkin Lu kayaknya menyimpan sesuatu Yang pengen lu capin Sebel gitu Atau apa? Engga sih Gua sama aja dah Sama Kalian Sama Gak boleh sama Gak boleh sama Mungkin dari Price pool, hadiah gitu Ada gak harapan pengen di Gedein lagi lah Itu mah jelas Pastinya mau Pastinya semua Harapan semua orang Harapan semua orang Harapan semua orang Kalau gitu Thank you guys Sekali lagi udah nipetin waktu Makasih siwanya Buat kalian semua Dan pokoknya Sukses terus Untuk kedepannya Apalagi nanti Turnamen kedepannya Bakal ada World Cup juga Bakal ada Liga Divisi 1 Yang Memperebutkan tiket juga ya Oke Ya paling itu aja Thank you semuanya udah Hadir disini Sehat-sehat terus Pastinya Karena kedepannya Semoga lancar selalu juga Dan Buat kalian semua juga Yang udah nonton Makasih banyak Dan kalian langsung cek aja Sosial media mereka Mungkin ada yang mau tanya-tanya Ada yang mau mampir Langsung cek di bawah Dan Yaudah itu aja Thank you yang udah nonton Sampai jumpa di MpTalk selanjutnya See you Bye Bye Oke Yang penting kan MpTalk dulu bos